Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah pembiakan tanaman di pertemuan ke-14. Kita akan meneruskan dengan membahas pendaftaran sertifikasi dan regulasi perbenian hasil pembiakan tanaman. Ini merupakan materi yang terus berkembang karena namanya regulasi. Regulasi terkait dengan perbenian itu selalu dinamis. Jadi banyak hal yang selalu berubah pada setiap tahunnya. Nah, salah satu acuan yang masih kita pegang saat ini sebelum di amandemen adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2010, salah satunya tentang hortikultura. Kenapa mengacu ke hortikultura? Memang pembiakan tanaman, kalau kita lihat dari berbagai kasus, memang paling banyak dilakukan di tanaman hortikultura. Di pasal 35 tertulis bahwa sarana hortikultura yang diedarkan ini wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar. Kemudian di pasal yang lain, usaha hortikultura sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 perbenihan ini wajib didaftar dan kemudian turunan-turunannya. Sehingga di sini menjadi mata kunci penting adalah bahwa dalam nanti penyebaran berbenih atau kadang kita sebut dengan hidup tanaman, ini wajib dilakukan sertifikasi untuk pengusahaannya. Jadi kalau sudah komersil, menjual bentuknya benih, itu maka harus dilakukan sertifikasi. Kecuali untuk usaha sendiri, perorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk digunakan sendiri atau terbatas dalam kelompoknya saja. Nah, untuk perbanyakan benih bersertifikat, ini dimulai dari proses pendaftaran varietas. Kemudian ditetapkan pohon induk atau rumpun induk dan baru nanti melalui proses sertifikasi benih. Pendaftaran varietas, jadi ini kenapa harus ada? Karena benih bermutu itu berasal dari varietas unggul menurut Undang-Undang Hurtik Kultura, pasal 32. Varietas unggul sendiri berasal dari kegiatan pemulihaan yang dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Nah, ini adalah ilustrasi membantu-membantu Anda. Jadi, ada sumber daya genetik, baik itu ras kelabat liar, varietas tanaman, atau varietas yang dilindungi. Ini hasil pemulihaan tanaman, bisa diolah lagi lewat program pemulihaan menjadi varietas baru. Nah, ketika dia menjadi varietas, ini dapat diajukan perlindungan PVT-nya. Atau perlindungan varietas tanaman. Nah, ini adalah perlindungan atas kerja keras pemulihaan. Di sini dilakukan pengujian DUS testing, yaitu distinct, unique, and stable. Nah, kemudian setelah dia menjadi varietas, untuk dapat dijual atau dikomersilkan, ini harus mengikuti mekanisme pelepasan atau pendaftaran komersial sebagai varietas unggul. Nah, di sini yang dilindungi bukan pemulihaannya, melainkan adalah konsumen sebagai pengguna varietas tadi. Makanya di sini diadakan tes VCU, yaitu value for cultivation and use. Jadi, ini bisa dua-duanya dilakukan, baik itu PVT maupun pendaftaran atau pelepasan varietas. Namun, jika tidak dilakukan PVT pun, tidak apa-apa. Artinya, varietas tersebut tidak dilindungi dari sisi pemulihaannya. Nah, varietas perlu dilindungi karena perakitan varietas butuh sumber daya dan waktu yang lama, sementara kalau varietas sudah jadi, untuk diperbanyak itu mudah untuk dilakukan. Nah, keunggulan varietas semacam-macam ya, bisa dari produktivitas, artinya yield ya, tahan hama dan penyakit, tahan stres, tidak mengenal musim, tahan simpan, tidak mudah rusak, morfologinya ideal, keunikan bentuk organ dia punya, kemudian, mohon maaf, ada market value ya, yang spesifik, dan kemudian juga bisa memiliki keunggulan, misalkan dia sebagai batang bawah. Nah, kita sudah bahas beberapa kali ya, bahwa produksi klonal ya, yang kita lakukan di beberapa kali praktikum, ini diwajibkan untuk menghasilkan benih buah atau sayuran tahunan dalam jumlah yang besar dengan jaminan varietas benar ya. Nah, ini harus dilakukan dengan sistem klonalisasi dari pohon induk tunggal, PIT, atau rumpun induk populasi, RIP, dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran. Perbanyakan sistem tersebut dapat dilaksanakan secara berjinjang melalui blok fondasi, blok penggandaan mata tempel, dan blok perbanyakan benih. Penataan pohon induk dan rumpun induk diperlukan agar sistem klonalisasi berjalan dengan baik sehingga keunggulan dan kemurnian varietas induknya dapat dijaga dan dipertahankan secara turun-temurun. Ada pun penataan pohon induk, ya, rumpun induk. Ini dilakukan melalui determinasi PI atau RI, ya, untuk mendeskripsikan varietas, kemudian dinilai, ya, untuk menilai ketelusuran, menjaga kebenaran varietas, dan kelayakan kondisi tanaman sendiri, kesehatan tanaman, produktivitas, dan taksiran kemampuan untuk menghasilkan sumber bahan perbanyakan. Pemantuan pohon induk atau rumpun induk ini untuk memantau kelayakan dilakukan 2 tahun sejak ditetapkan atau sewaktu-waktu apabila dirasa diperlukan. Nah, ini skema klonalisasi dari pohon induk tunggal. Jadi, di sini ada pohon induk tunggal. Dia digandakan, ya, kemudian dilakukan untuk perbanyakan mata tunas, ya, blok penggandaan mata tunas, lalu dia menjadi benih yang siap untuk diproduksi, menjadi label biru di sini, setelah sebelumnya menjadi label ungu. Nah, kemudian untuk jeruk, ini agak sedikit unik, karena diperseratkan untuk apa namanya, pohon induk tunggalnya, dan blok dasarnya, dia dilakukan di rumah kasa, ya, termasuk penggandaan mata tempel, untuk nanti disambung, baru kemudian dia berada di luar. Hal ini untuk menghindari penyebaran virus pada tanaman jeruk yang sangat berbahaya, karena dapat mengurangi produksi secara signifikan. Nah, untuk rumpun induk, ini juga hampir sama prinsipnya, namun dia berbentuk rumpun. Jadi, seperti pisang, ada rumpun pisang yang didaftarkan sebagai rumpun induk, ya, kemudian relatif hampir sama setelah. Nah, kenapa sistem klonal perlu dilakukan? Ya, ilustrasi kebutuhannya saja, bahwa misalkan, ini batang bawah yang artinya nanti akan disambung dan menjadi tanaman, ya. kebutuhan benih per tahun, ini baru dari dirjen horti, itu adalah seperti itu. Jadi, untuk jeruk saja itu hampir setengah juta batang, gitu ya, belum yang lain. Ini baru dari dirjen horti, berarti ada juga permintaan selain dari dirjen horti, artinya menunjukkan bahwa untuk produksi benih buah-buahan, ya, itu tidak mungkin kalau kita tidak melakukannya secara klonal. Nah, berikutnya, sertifikasi benih tanaman buah. Nah, ini permentan terbaru, eh, mohon maaf, kepermentan terbaru terkait dengan sertifikasi adalah nomor 42 tahun 2019. Jadi, ini dilakukan, ya, untuk menghasilkan benih tanaman dalam jumlah yang besar dengan jaminan varietas benar, ya, karena harus dilaksanakan dengan sistem klonalisasi dari pohon induk tunggal dan dari varietas yang telah terdaftar. Kemudian, perbanyakan tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang, ya, melalui blok fondasi, ya, blok dasar, kemudian blok penggandaan mata tempel dan blok perbanyakan benih. Nah, tadi yang sudah kita singgung eh, diagramnya. Sedangkan untuk tanaman yang sulit diperbanyak dengan cara vegetatif, misal duku, ya, selain itu manggis, ini, dan salak berumah satu, upaya perbanyakan dapat dilakukan melalui biji vegetatif. Kemudian, perbanyakan benih untuk tanaman terna seperti nanas, salak, maupun buah merah dapat dilaksanakan dengan anakan, atau dapat juga pemecahan bonggol, maklota, ya, tunas, maupun stek. Nah, jadi, ini pola perbanyakan tanaman buah sistem klonal. Jadi, dilakukan pendaftaran, ya, determinasi untuk pendaftaran pelepasan, dideskripsikan, kemudian dinilai, kalau dia produktif, maka dilanjutkan menjadi pohon induk tunggal, di sini dilihat, dia sehat, kemudian varitasnya benar, maka ini bisa menjadi kelas BS. Kemudian, diperbanyak di blok fondasi, ini menjadi kelas benih dasar, ya, kemudian disebar di beberapa BPMT, nah, ini menjadi BP hasilnya, atau label umum, nah, baru kemudian diperbanyak di masing-masing penangkar, dan ini menjadi benih sebar, baru kemudian dijual ke petani konsumen. Nah, ini melibatkan peran BPSB, ya, sementara di daerah sini, ini masih peran pemuliha. Nah, teknis sertifikasi benih ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengawas benih tanaman, dan penjamin mutu benih, agar dapat melaksanakan sertifikasi dengan baik dan benar. Tujuannya adalah menghasilkan benih bermutu, ya, agar produsen maupun konsumen petani, itu bisa mendapatkan tanaman yang berkualitas. Nah, untuk sertifikasi benih tanaman buah di dalam pedoman tadi, antara lain meliputi sertifikasi benih hasil perbanyakan vegetatif, ya, di situ ada benih bentuk mata tempel, entres, dan stek, benih hasil okulasi, sambung pucuk dan susuan, benih hasil cangkok, benih anakan, pemecahan bonggol dan asal mahkota, serta benih biji vegetatif, serta ada persyaratan teknis minimal di setiap komoditas dan jenis atau tipe perbanyakan vegetatifnya. Tanaman yang diatur dalam pedoman ini, ya, tahun 2019 sudah sebanyak 48 jenis, tahun 2018 itu seingat saya 40-an, 44 jenis, kalau tidak salah, meliputi alpukat, anggur, dan lain sebagainya. Nah, siapa penyelenggara sertifikasi benih? Itu adalah instansi atau unit kerja yang menyelenggarakan tugas bidang pengawasan sertifikasi benih hortikultura dan produsen benih yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu di bidang perbenihan hortikultura. Nah, untuk pemohonnya sendiri, kita harus memiliki sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura, kita bisa daftar ke BPSB, kemudian ada formulir yang harus diisi, dan ada inspeksi mengenai penguasaan kita terhadap fasilitas, jadi tidak harus memiliki, kita bisa bekerja sama, menguasai sebagian lahan, fasilitas dari milik instansi, kita bisa mendaftar sebagai produsen benih hortikultura. Nah, kemudian kita mulai dari sertifikasi benih bentuk mata tempel ya, jadi mata tempel sendiri atau science and trash ya, ataupun bahan stack itu bisa disertifikasi untuk kemudian dijual. Benih sumber ini harus berasal dari varietas pohon induk yang telah terdaftar atau varietas sungguhan daerah yang masih dalam proses pendaftaran. Tidak apa-apa. Kemudian pohon induk harus sehat, layak sebagai benih sumber, dan memenuhi persyaratan teknis minimal atau PTM sesuai dengan komoditas dan kelas benih. Nanti di belakang akan saya tunjukkan contohnya. Nah, kemudian kelas benih yang diproduksi dihasilkan sama dengan kelas benih sumber. Kalau kita BS ya, BD BD Apabila legalitas benih sumber tidak mampu ditelusuri, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara genetik dengan PIT atau bisa berupa duplikat PIT atau kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuliha atau uji DNA. Unit sertifikasi untuk mata tempel ya, ini 10.000 maksimum dalam 1 lokasi, 1 varietas, 1 kali perbanyakan. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan biasanya juga dilakukan di awal, ada di tengah dan di akhir. Kalau untuk entrance, ini diperiksa mengenai kebenaran lokasi, benih sumbernya, kesesuaian jenis, varietas, dan kelas benih, kelayakan kesehatan pohon induk. Kemudian pemeriksaan pohon induk dilaksanakan pada saat pengambilan mata tunas tadi, mata tempel tadi. Kemudian pohon induk telah terdata, terregistrasi di instansi pohon induk dalam kondisi sehat dan pada fase durman, serta cukup memenuhi kebutuhan jumlah entres. Faktor yang diperiksa, nulai keabsahan dokumen, kesesuaian dengsi tanaman induk, kesehatan tanaman, kelayakan tanaman, kondisi fisiologis tanaman, dan estimasi jumlah mata tempel atau entres bahan stek yang memenuhi syarat. Nah selanjutnya, sertifikasi benih, hasil okulasi, sambung putuk, dan susuan, tog grafting and budding. Batang atas, syaratnya adalah varietas sudah didaftar atau varietas unggulan daerah yang masih dalam proses pendaftaran. Kemudian, pohon induk sehat, layak sebagai benih sumber, dan memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai dengan komoditas dan kelas benih. Kelas benih sumber harus lebih tinggi daripada kelas benih yang diproduksi. Apabila legalitas benih sumber tidak mampu telusur, maka benih sumber yang digunakan harus identik secara genetik dengan PIT atau duplikat PIT kelas benih yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuliha atau uji DNA. Nah kemudian batang bawah ini juga ada syaratnya, syarat varietasnya khusus jeruk ini harus varietas yang sudah dilepas, didaftar atau direkomendasikan oleh pemerintah. Sementara untuk tanaman selain jeruk dapat menggunakan varietas yang sama atau varietas lain. Kemudian syarat teknisnya pertumbuhan tanaman normal dan sehat, kompatibel atau cocok dengan batang atas, dan khusus untuk jeruk dilakukan seleksi semayan nuselar, membuang semayan generatif, dan membuang semayan akar yang bengkok atau melengkung. Nah kemudian unit sertifikasi untuk benih hasil okulasi dan sambung pucuk ya, ini merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal untuk satu unit sertifikasi adalah kalau kita membuat duplikat pohon induk tunggal itu maksimal 50 batang. Ini yang kita lakukan di subang kita membuat duplikat pohon induk untuk alpukat, lengkeng, dan durian. Kemudian untuk benih dasar ini 250 batang, benih pokok 2.500 dan benih sebar 10.000 batang. Nah, dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan ya, diperiksa sebelum pelaksanaan okulasi sambung kucuk atau sesuan dengan faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi kemudian benih sumbernya ya, sama, kesusuan jenis dan seterusnya ketersediaan serta kelayakan batang bawah. Jadi, biasanya dihitung agar tidak tiba-tiba bisa menghasilkan lebih dari yang seharusnya dengan melihat kondisi pohon induk maupun batang bawah. Kemudian pemeriksaan pertanaman pertama diperiksa ketinggian okulasi sambung kucuk atau sesuan kesehatan tanaman dan tingkat keberhasilan grafting banding tadi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kedua kesesuaian deskripsi kesehatan tanaman dan lain sebagainya ini kalau saya tidak salah 7 hari sebelum dinyatakan bisa dijual atau didiseminasikan. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila menenai PTM minimal kemudian diterbitkan sertifikat seperti ini isinya nah ini ada labelnya seperti ini nah label ini warnanya ya ini jadi kalau ungu berarti dia adalah benih pokok ya benih pokok untuk disebar ke penangkar untuk kemudian diproduksi menjadi benih sebar nah ini benih sebarnya ini punya kita di subang sudah memiliki label benih biru ini artinya benih sebar siap disalurkan atau dijual ke petani nah berikutnya adalah sertifikasi benih hasil cangkok ya benih sumbernya ini sama intinya sama semua ya mulai dari varitasnya sudah didaftar pohon hidup sehat kelas benih sumber harus lebih tinggi ya dan legalitas benih sumber jika tidak mampu harus sampai kepada uji DNA jika diperlukan nah yang membedakan adalah disini jadi satu unit sertifikasi merupakan satu varitas satu kelas benih satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal seperti ini bisa dibayangkan mencangkok sampai 10.000 batang seperti apa tapi pada kenyataannya ini adalah aturan yang terkait dengan sertifikasi tapi ini jumlah maksimal ya artinya tidak sampai 10.000 juga tidak apa-apa gitu untuk cangkok nah kemudian dilakukan pemeriksaan untuk cangkok ini dilakukan pemeriksaan pertama pada saat mencangkok yang diperiksa adalah kesesuaian deskripsi kesehatan tanaman induk jumlah ranting yang memenuhi syarat di cangkok jadi nanti tidak tiba-tiba muncul jumlah cangkoan terlalu banyak gitu kan bisa diperkirakan dari awal cangkoannya kira-kira hanya berjumlah sekian kalau ternyata kemudian banyak maka ada kemungkinan dia menghasilkan dari tanaman lain yang tidak terregistrasi kemudian pemeriksaan kedua ini 7 hari kerja sebelum pemisahan dari pohon induk diperiksa meliputi deskripsi pertumbuhan akar kesehatan dan seterusnya kemudian setelah cangkok dipindahkan dalam wadah ini juga dilakukan pemeriksaan jika lolos pada 2 pemeriksaan sebelumnya nah umur benih dalam wadah itu minimal 2 bulan setelah tanam kemudian pemeriksaan dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sebelum salur dilakukan terhadap setiap individu tanaman faktor yang diperiksa adalah kesesuaian deskripsi pertumbuhan tanaman kesehatan tanaman keseragaman pertumbuhan jumlah tanaman yang memenuhi syarat dan siap salur nah hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai dengan jenis tanaman nah berikutnya adalah sertifikasi benih anakan hasil pemecahan bonggol dan asal mahkota tanaman yang disertifikasi melalui perbanyakan ini adalah pisang salak nanas dan buah merah kemudian persyaratan benih suburnya relatif hampir sama mulai dari varitasnya sudah didaftar pohon induk sehat kelas benih subur harus lebih tinggi dan kemudian legalitas jika tidak mampu diterusuri harus menggunakan tes DNA nah klasifikasi benih benih penjenis merupakan rumpun induk populasi atau duplikatnya jadi pada level yang paling atas kemudian rumpun induk di blok fondasi rumpun induk di klasifikasi sebagai lih dasar rumpun induk di blok penggandaan rumpun induk di klasifikasi sebagai BP dan tanaman di blok penggandaan benih itu di klasifikasi sebagai BR atau benih sebar nah kemudian unit sertifikasinya ini sama satu varetas satu kelas benih satu kali perbanyakan di satu lokasi dengan jumlah maksimal untuk duplikat RIB itu 50 batang benih dasar 500 benih pokok 2500 dan benih sebar 25000 batang pemeriksaan pemeriksaan dilakukan perusahaan pendahuluan sebelum pemisahan anakan pemecahan bonggol atau pengambilan mahkota faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi benih sumber kesesuaian jenis varitas dan seterusnya dan kemudian lakukan pemeriksaan pertanaman apakah siap salur kemudian benih dalam wadah ini juga dicek mengenai kesesuaian deskripsi figur kesehatan benih dan jumlah benih yang memenuhi syarat nah yang terakhir sertifikasi benih biji vegetatif atau apomixis tanaman yang termasuk dalam perbanyakan ini adalah manggis dan duku benih sumber relatif sama pohon induk sehat kemudian kelas benih dan lain sebagainya nah yang berbeda adalah klasifikasi benihnya benih yang dihasilkan dari biji diklasifikasikan langsung sebagai benih sebar kemudian unit sertifikasi berupa tanaman muda atau seedling yang berasal dari biji merupakan satu varietas satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi jumlah benih maksimal 20.000 benih dan sebetulnya bisa setiap unit itu berbeda asal ada perbedaan waktu tanam maksimal 30 hari nah pemeriksaan dilaksanakan pada saat pengambilan buah kemudian faktor yang diperiksa pohon induk telah terdata terregistrasi di instansi kondisi sehat kemudian kesesuaiannya tepat sehat tanamannya estimasi jumlah biji yang menuhi syarat ini juga diperkirakan agar sama tidak kemudian bisa mendapatkan tanaman di luar dari pohon induk yang telah diperiksa kemudian pemeriksaan pertanaman dilakukan 7 hari kerja sebelum siap salur meliputi kesesuaian deskripsi vigor dan kesehatan tanaman nah ini contoh persyaratan teknis minimal PTM sertifikasi benih tanaman buah jadi ada listnya ini misalkan untuk alpukat mulai dari ukurannya kemudian apa namanya hasil perbanyakannya seperti apa medianya dan lain sebagainya nah ini untuk jeruk mungkin lebih rigid lagi harus bebas virus bebas vektor sehat dan lain sebagainya nah ini untuk kentang juga harus bebas virus ya bebas semacam bisa dilihat persennya harus 0 persen sehingga perlu usaha eliminasi virus tadi di benih penjenisnya gitu kan benih sumbernya di paling atas seperti juga pada jeruk sehingga ada indexing dan kegiatan eliminasi virus dan penyakit yang lain nah jadi contoh nih produksi benih jeruk bebas penyakit kenapa harus bebas penyakit karena penyakit utama jeruk seperti CPVD ini sangat merusak tanaman jeruk sehingga dikhawatirkan kalau tidak dikontrol mulai dari benih ini produksi jeruk akan bermasalah itu belum apa namanya penyakit yang lain nah ini alur produksi pohon induk untuk jeruk bebas penyakit ini ada penentuan calon pohon induk kemudian dilakukan penyambungan tunas pucuk diindexing untuk virusnya kemudian menjadi pohon induk nah ini baru disebar di foundation block di BPMT penangkar bibit dan kemudian baru hasilnya ke petani dan ini diawasi oleh BPSP kecuali yang di atas ini adalah ranah pemuliha nah ini screen house untuk jeruk untuk pohon induk tunggalnya dan juga di pengadaan mata tempel biasanya juga menggunakan screen house dengan spek yang berbeda tentunya kalau yang pohon induk tunggal ini maksimum apa itu security lah gitu ya dari vektor nah kemudian dihasilkan benih label ungu ini didistribusikan ke petangkar untuk diproduksi menjadi benih label biru nah berikutnya SOP untuk produksi benih kentang menurut dirjen perbenian hortikultura dirjen hortikultura direkturat perbenian ini dinyatakan bahwa GO G0 bebas dari patogis diproduksi dengan kultur jaringan termasuk disini ada indexing uji virus terus sekian persen 0% saya ingat saya untuk virus kemudian ditumbuhkan stack dari kultur jaringan kemudian diproduksi G1 di rumah kaca dan G2 di lapangan saat ini berbeda dengan dahulu untuk benih sebar itu hanya sampai G2 dahulu sempat sampai G4 nah ini skema benih kentang dari benih inti seperti umbi indukannya kemudian di inisiasi di kultur jaringan di hilangkan virusnya kalau sudah terbuk tidak bebas virus dengan uji ELISA maka dilanjutkan berbanyakan kemudian dihasilkan G0 atau langsung dia bisa juga ke lapangan atau melalui G1 nah itu adalah contoh kemudian dalam hal regulasi kewajiban produsen ini adalah mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan kemudian bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi melaporkan kegiatan produksinya secara periodik kepada kepala dinas keopatan kota yang membidangi perbenian dengan tembusan kepada instansi kemudian mendokumentasikan data produksi sanksi nah ini saja sanksinya jadi misalkan jika mengedarkan sarana hortikultur yang tidak menilai standar mutu dan tidak menilai standar teknis minimal ini dapat didenda dengan denda paling lama 2 tahun atau 2 miliar kemudian ada juga turunan-turunan yang lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi ini tentunya bersifat dinamis tergantung kebutuhan misalkan pada kentang sebelum 2015 benih sebar adalah G4 tapi kemudian terjadi kelangkaan benih maka dipercepat dimana benih sebar adalah G2 dan itu bagus juga untuk mengurangi serangan atau akumulasi penyakit pada kentang pada G4 akumulasi penyakit sudah cukup di tropis kalau di negara subtropis mungkin tidak menjadi masalah tapi kalau di tropis sampai G4 ini ada sedikit masalah nah kemudian 2015 sampai 2019 benih sebar adalah G2 di 2020 kemarin dibahas secara intensif perubahan menjadi G3 atau G4 lagi jadi dinamis sekali kemudian untuk bawang merah sebelum 2017 belum ada pengkelasan umbi kemudian TSS baru bisa disertifikasi 2021 tampaknya sudah muncul keinginan untuk mengeliminasi virus apakah nanti harus lewat kultur jaringan atau yang lain kita belum tahu tapi sudah ada arah-arah ke sana ya kemudian regulasi mengenai sertifikasinya juga sering berubah misalkan 2012 kemudian 2013 sudah dirubah kemudian 2018 2019 sudah dirubah jadi kita kalau nanti aktif dalam bisnis perbanyakan tanaman kita harus selalu update dengan informasi semacam ini baik terima kasih itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.